Ya, oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita jumpa lagi di channel GurasDework Oke Bransis, saat ini kita berada di terminal Tanjung Priok ya Bransis Nah, sorry ya ini aku agak malam soalnya nunggu keretanya lama banget tadi tuh Jadi kali ini aku akan bikin vlognya agak singkat ya Jadi kita rencananya mau ke JIS Jadi kalau misalnya Bransis posisinya di Tanjung Priok atau di terminal Yang ingin ke JIS, tapi yang mau yang 0 rupiah Itu ada loh Jadi bisa naik 14B cuma kena 3.500 Itu sama-sama ke arah JIS Tapi kali ini aku mau yang ke arah JISnya itu naik yang Mikrotrans Yang lebih cepat dan terdekat ya naik Jak 90 Brutenya itu Tanjung Priok ke Rusun Kemayoran Bransis Jadi kita akan mencoba naik Mikrotrans itu Jak 90 yang ke Rusun Kemayoran ya Nanti kalau nggak salah turunnya itu di halte seberang Taman BMW Bransis Oke lah kita akan coba naik Mikrotrans ya Bransis penasaran Oke, let's go Oke saat ini kita lagi nunggu Mikrotrans Jak 90 ya Ini ada Mikrotrans Jak 29 Jadi nanti kita turun itu sebentar doang Soalnya kan dia lewat ke arah sana Ke arah sisi Ancol ya Bransis Yang dilalui Jak 88 juga Kalau Jak 89 dia agak muter ya Bransis Sama 77 Kemana ya Mikrotransnya Ini kalau di depan aku Jak 88 sama 89 Coba kita lihat dulu ya Soalnya ini kan headwaynya banyak nih Ini ada Jak 77 nih Oh iya deng Jak 77 cuma muter-muter dia Ini Jak 115 ya Ini kemana nih Gak ada routernya nih Soalnya gak ada ini Oh ini ada Jak 29 ya Yang ke Ramai juga ya Yang pada ke Priok Oh iya disini rupanya Agak ujung sini ya Pokoknya posisi disini Nah Jadi ini ya Angkotnya Jak 90 Yaitu ke Rusun Kemayoran Nah ini nih ya Rupanya ini angkotnya Shall we jump Hal Shep Tschep Shep 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 selamat menikmati 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 By the way, gue udah lama banget ya nggak nge-vlog Mikrotrans. Oke, langsung aja nih kita masuk nih. Nah, jadi ini kita lewat ke bawah remnya Barat Stadion ya, Francis. Kemarin itu ada pertandingan, Francis. Tapi ini rame juga ya, yang pada datang ke sini. Ini kita langsung masuk lewat sini, ke stadion ya. Ini kalau misalnya berdansis yang mau ini. Mungkin yang pada kegiatan olahraga. Gokil sih, cuma Rp. 0 doang naik Mikrotrans. Jadi mobil yang kita naik itu adalah Suzuki Carry ya, yang versi baru. Tadi yang pada antri di Terminal Tajibriok ramai juga tuh, yang pada ini naik Jak Lingkoh Mikrotrans. Kalau terakhir kali aku pernah nge-review Mikrotrans Jak 102, yang rute. Waktu itu aku pernah nge-reviewnya dari Pondok Indah ke Blok M. Nah, ini kita belok ke kanan ya. Itu udah langsung tuh. Jadi sekarang itu mesin TOB-nya sudah nggak di depan ya. Melainkan di belakang sekarang itu, angkot Mikrotrans. Jadi supirnya tuh nggak ribet kalau ngurus nge-tap ya. Jadi kita bisa nge-tap sendiri tuh. Kecuali yang di depan ya. Kalau di depan harus dibantu di belakang itu. Soalnya kalau di depan itu untuk kebutuhan khusus ya, Francis. Kayak lansia misalnya. Atau ibu hamil itu di pintu depan itu, Francis. Eh, ini tutup ya? Oh iya, deng. Oh, lewat sini aja nih. Ah, dipagar rupanya. Lagi ada pertandingan rupanya. Gue baru tahu nih. Terutur-turur aja ya, Francis. Ada tuh. Gue tahu tuh. Rupanya dipagari. Aduh, dia bener juga sih. Lewat trotuar aja nih kita nih. Mana ya trotuarnya? Biasanya bisa langsung ke sana kita. Lewat ujung situ. Cuma ini dipagari ya, Francis. Aduh, ini nyebrang dikit. Nah, ini lewat sini aja lah ya. Di sini nggak ada tanaman. Oke. Hati-hati ya. Ini banyak ranting soalnya. Oke. Ini kita lewat ini aja. Trotuar. Ini rupanya masih ada pertandingan ya. Belum dibongkar rupanya. Sekarang udah hampir jam 7 lewat 11, Francis. Iya ya, ini dipagari. Jadi nggak bisa masuk kita ke sana. Jadi, bisanya kita kerem itu. Satu-satunya akses ya, kita lewat trotuar ini, Francis. Nah, jadi kalau misalnya yang dari Tanjung Priuk, enak ya. Menggunakan Jaklingko Mikrotrans. Yaitu Jaklingko Mikrotrans yang aku naik gitu. Walaupun sebentar doang, tapi ini membantu banget sih. Kalau yang ingin gratis ya, Francis. Misal yang baru turun di stasiun Tanjung Priuk, itu bisa lanjut naik Mikrotrans Jak 90 itu. Selain di Jakarta Kota. Kalau Jakarta Kota itu takutnya Mikrotrans-nya macet di kawasan Gunung Sahari lah pokoknya. Yang ke arah ini, ke Mayoran. Ya, pokoknya yang ke Raja Wali stasiun gitu loh, Francis. Kecuali kalau yang turun di stasiun Raja Wali itu beda banget sih. Ini vibesnya keren banget ya stadionnya. Gokil. Di sini, di depan aku itu ada bus TC ya, Transjakarta. Cuma ya, ini dia lagi di pagari ya. Kemarin ada pertandingan. Ada pertandingan RCTI, apa ya. Championship kalau nggak salah. Yaitu klub Malaysia dengan klub Indonesia. Kalau klub Indonesia diwakilkan oleh Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Kalau Malaysia, gue nggak tahu nama klubnya ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya, Bransis. Yaitu kita sudah nge-review naik Jaklingko Mikrotrans ya. Yaitu Jak 90 dari Tanjung Priok. Hingga aku turun tadi tuh di halte yang tadi ya. Depannya pintu timur stadion. Atau kalau kita sebut, nama haltenya itu adalah seberangnya Taman BMW. Ya, oke Bransis. Mungkin tuh aja ya untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review. Khususnya untuk Bransis ya. Misalnya dari Tanjung Priok. Mau ke Jakarta International Stadium. Tapi nggak ingin kena 3.500 yang mau gratis. Itu Mikrotransnya rute-nya banyak banget ya. Ada Jak 77, Jak berapa ya? 90, dan Jak 118 kalau nggak salah itu. Jadi, kalau yang menurut aku lebih baik itu adalah seberang sejak 90. Tapi harus di sini, Bransis. Nah, nggak apa-apa lah kita jalan dikit ya ke Stadion Sisi Barat ya, Bransis. Soalnya kan itu aksesnya di situ, Bransis. Kalau misalnya Bransis yang mau kegiatan olahraga atau mungkin berfoto-foto atau Instagramable, itu bisa banget ya, Bransis. Oke, sebelum ketutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tonton subscribe, beserta tombol loncengnya, agar dilokitifikasi, biar aku tetap semangat untuk buat konten ya, Bransis. Oke, jadi kayak gitu aja ya, Bransis. Walaupun sebentar doang ya, tadi itu naik angkot ya. Ya, deket sih kalau tanjeng beriok. Cuma kalau jalan ya capek. Ya, lumayan jauh. Jadi, satu-satunya lebih deket ya naik angkot, yaitu angkot mikrotrans. Ya, kalau walaupun gratis, ya kamu tetap harus wajib pakai kartu ya. Kalau misalnya mau naik mikrotrans ya, Bransis. Ya, lumayan gratis. Sampai ke Jis dari Tanjung Priok. Jauh deket aja 0 rupiah. Gokil. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Yaitu kita sedang nge-review naik angkot mikrotrans. Udah lama banget aku nggak nge-review mikrotrans. Terakhir kali aku nge-reviewnya tuh pas dari Pondo Indah ke Blok M. Sama pas yang aku bikin tips secara ke Kalideres dari ini, Manggarai. Naik yang jak 50 dari, apa namanya? Dari stasiun Kalideres ke ini. Terminal Kalideres. Oke, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini. Dan terima kasih setelah menonton di channel Restiwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next video.